Hai, masih kembali lagi dengan Mr. Hardy Di sini kita akan melanjutkan materi berikutnya Kalau tadi kita sudah belajar tentang berbagai macam usaha yang berhubungan langsung dengan sumber daya alam di Indonesia Nah, sekarang kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi Seperti yang kita tahu, orang melakukan kegiatan ekonomi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing orang tersebut Nah, berbicara tentang kegiatan ekonomi itu banyak macamnya berbagai macam kegiatan ekonomi maupun usaha yang dilakukan oleh orang-orang Yang pertama yaitu bisa kita lihat ada bidang usaha agraris Nah, bidang usaha agraris itu bidang usaha yang berkaitan dengan Pertanian, perkebunan, peternakan maupun perikanan Jadi bidang usaha agraris dibagi menjadi 4 macam Yang pertama tentu saja, usaha pertanian Usaha pertanian merupakan usaha bercocok tanam Biasanya petani ya, petani di sini Mereka akan menggarap sawah ataupun ladang mereka Dengan menanami padi maupun tumbuhan-tumbuhan palawija maupun sayuran lainnya Ya, seperti itu Jadi, para petani akan menggarap lahan mereka sendiri Maupun mereka bisa menggarap lahan milik orang lain Itu usaha pertanian Lalu yang kedua Yang kedua yaitu perkebunan Usaha perkebunan biasanya dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah Nah, perkebunan yang dilakukan oleh masyarakat biasanya Masih digarap di lahan pribadi masing-masing Ya, dalam skala yang kecil Sedangkan perkebunan yang dikelola oleh pemerintah Biasanya sudah dalam skala yang besar Ya, lahannya luas Dan contoh tumbuhan yang dibunidayakan dalam perkebunan antara lain Teh, cengkeh, kopi, kelapa sawit, tebu, coklat, dan masih banyak yang lainnya Nah, yang ketiga Yaitu usaha peternakan Pasti kalau peternakan berhubungan dengan hewan Ya, oke Peternakan merupakan usaha membudidayakan hewan ternak Ya Nah, disini ada tiga macam Tiga macam peternak Yang pertama, peternak hewan besar Contohnya, para peternak yang menernak Sapi maupun kuda Atau mungkin kerbau kalau ada ya Lalu yang kedua, peternak hewan kecil Peternak hewan kecil disini yang dimaksudnya yaitu Kambing domba Ya Dan yang ketiga yaitu peternak unggas Nah, apa itu unggas? Ada yang tahu? Oke Tepat, ya Unggas itu ayam, itik, maupun burung Ya Jadi Ada empat Eh, tiga Maaf Ada tiga macam peternak Ya Peternak hewan besar Hewan kecil Dan unggas Oke Lalu yang keempat yaitu usaha bidang perikanan Nah Usaha perikanan dibedakan menjadi dua Perikanan darat dan perikanan laut Maksud dari perikanan darat yaitu Pembudidayaan ikan di Tempat-tempat seperti Kolam ikan, sungai, waduk Ya, maupun tambak Dan ikan-ikan yang dibedidayakan Seperti ikan lila Ikan mas Ikan lele Maupun belut ya Belut bisa Sedangkan perikanan laut Yaitu Ikan-ikan yang dihasilkan Ataupun ditangkap dari laut Contohnya ikan tongkol Ikan tunai Ikan kakak Dan lain sebagainya Ya Oke Nah, tadi itu merupakan Contoh usaha di bidang agraris Sekarang kita beralih ke Yang kedua yaitu Usaha bidang perindustrian Nah Industri merupakan kegiatan Mengolah bahan mentah Menjadi barang jadi Ya Bahan baku menjadi bahan Barang jadi Maaf Nah Usaha industri dapat dilakukan oleh Kelompok Ataupun Perusahaan Nah Contohnya Industri rumah tangga Dan industri besar Contoh industri rumah tangga Yaitu Hanya dilakukan oleh Sedikit orang Maksudnya pekerjanya hanya sedikit Lalu Modalnya kecil Dan bisa dilakukan Dengan Tangan Maupun Mesin tradisional Contohnya Kerajinan Anyaman Maupun Kerajinan Makanan-makanan kecil Di rumah-rumah Seperti itu Ya Lalu yang kedua yaitu Industri besar Nah Kalau kita bicara Mengenai industri besar Tentunya Sudah berkaitan dengan Mesin-mesin yang besar Lalu Modalnya juga banyak Dan Dikerjakan oleh banyak Karyawan Maupun pekerja Ya Nah Biasanya Pabrik-pabrik Seperti pabrik elektronik Pabrik kayu Pabrik Semen Dan lain sebagainya Oke Cukup jelas ya Sekarang kita Next Yang ketiga Yaitu Usaha bidang Perdagangan Seperti tadi ya Sudah Misalnya dijelaskan juga Bidang Perdagangan Nah Kalau zaman dahulu Sistem perdagangan kita Masih Menggunakan Barterm Atau tukar-menukar Barang Tanpa menggunakan Uang Ya Uang Uang Nah Lalu disini Usaha Perdagangan Dibedakan Menjadi Dua macam Yaitu Perdagangan Kecil Dan Perdagangan Besar Atau Perdagangan Kecil Dan Perdagangan Besar Nah Perdagangan Kecil Biasanya Mereka Menjajakan Dagangannya Dalam Jumlah Yang Sedikit Ya Atau Biasanya Dalam Jual-beli Disebut dengan Eceran Sedangkan Penjual Yang Menjual Dagangnya Secara Banyak Ataupun Besar Disebut Perdagang Grocer Ya Cukup itu Lalu Yang keempat Ada Bidang Usaha Jasa Nah Apa ya Yang dimaksud Dengan Jasa Yaitu Suatu Kegiatan Ekonomi Yang Suatu Kegiatan Yang Tidak Menghasilkan Barang Namun Hasilnya Bisa Diminimati Orang Lain Contohnya Apa ya Contohnya Nah ini Mister Hadi Contohnya Jadi Mister Hadi Tidak menghasilkan Suatu Barang Konkret Untuk Kalian Tapi Mister Hadi Mentransfer Ilmu ke Kalian Nah itu Selah satu Contoh Jasa Guru Dokter Perawat Nah Dokter Perawat Ini Sangat Sedang Berjasa Sekarang Mereka Sedang Merawat Pasien-pasien Yang terkena Virus Corona Atau COVID-19 Jadi tetap Stay Healthy Oke Dan selain itu Masih banyak lagi Nah Lalu yang ke Empat Eh maaf Yang kelima Salah lagi Yang kelima Ada usaha Di bidang Pertambangan Nah Kalau sudah Bicara Pertambangan Pasti kalian Sudah Tau ya Contoh-contoh Tambang Yang ada Di Indonesia Ada Tambang Emas Di Papua Di Freeport Ada Tambang Batu Bara Di Kalimantan Tambang Intan Di Kalimantan Selatan Dan masih Banyak yang Lainnya Nah Bidang Pertambangan Ini pun Juga Ada Dua Macam Pertambangan Kecil Dan Pertambangan Besar Ya Maksudnya Pertambangan Kecil Yang dikelola Masih oleh Masyarakat Masih Perorangan Dan Masih Menggunakan Peralatan Yang sangat Tradisional Ataupun Sederhana Sedangkan Pertambangan Besar Biasanya Dilakukan oleh Pemerintah Ataupun Perusahaan Mereka Sudah menggunakan Alat-alat Canggih Dan Modern Dan Yang terakhir Yaitu Yang ke Enam Usaha Di bidang Pariwisata Nah Perlu Misalnya Ditekankan Disini Sebenarnya Pariwisata Bisa Masuk Ke Bidang Jasa Karena Disini Usaha Bidang Pariwisata Dilakukan Dengan Cara Memanfaatkan Daya Tarik Keindahan Alam Sosial Budaya Kesenian Maupun Arsitektur Bangunan Dan Juga Hasil Kreativitas Nah Usaha Usaha Dalam bidang Perisata Ini Contohnya Menjadi Pemandu Wisata Atau Tour Guide Membuka Penginapan Seperti Hotel Dan Lossman Usaha Penyewaan Transportasi Sewa Transport Rental Mobil Motor Seperti itu Serta Menjual Barang Barang Suvenir Atau Cinderamata Nah Itu Ya Jadi Misalnya Diulangi Lagi Lagi Usaha Usaha Ataupun Kegiatan Ekonomi Yang Ada Di Masyarakat Yang Pertama Ada Usaha Bidang Agraris Diberikan Menjadi Empat Pertanian Perkebunan Perikanan Dan Peternakan Yang Kedua Ada Bidang Perindustrian Yang Ketiga Bidang Perdagangan Yang Keempat Bidang Jasa Kelima Bidang Pertambangan Dan Yang Terakhir Yaitu Bidang Pariwisata Oke Cukup Jelas Oke Tetap Tonton Video berikutnya Karena materinya Masih berlanjut Oke Fantastic Five Yes Sir Terakhir